Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel TV bangunan channel yang menyajikan informasi bermanfaat seputar dunia bangunan Oke jadi dulu saya pernah membuat video ke cara kering tapi dalam video itu cara kering untuk benteng tanah ya mas bro ya videonya udah lama udah satu tahun disitu saya kasih judul berapa jarak kuda-kuda berjaringan dan berapa jarak kering berjaringan untuk atap benteng tanah dan di video itu banyak yang nanya berapa jarak kering untuk atap benteng beton kebetulan sekarang saya sedang mengerjakan rumah menggunakan atap benteng beton jadi saya akan jawab lewat video ini ya nanti buat kawan-kawan yang mau mengerjakan rumah menggunakan benteng beton bisa lihat video ini dan ini benteng yang saya pasang mas bro yang saya pasang di bagian belakang ada tulisannya Munir Munir ya terus dibawahnya lagi ada yang disebelahnya ada lagi tulisan lafarge lafarge terus untuk panjang gentengnya 42 setengah mas bro ada juga yang 42 jadi ada selisih sedikit-sedikit terus ini mal yang saya pakai ya mal bajaringan yang saya pakai untuk pasang rang jadi pembuatan mal pun harus pas ya sesuai dengan tenteng yang mau kita pasang dan ini malnya posisinya seperti ini ya terus berapa ukuran malnya atau jarak keringnya kita akan ukur ya mas bro ya ukur bareng-bareng supaya kawan-kawan lebih engeh begitu ya 32 cm mas bro jarak keringnya 32 cm diukur dari rang yang sebelah atas di tepi atas di tepi atas ya seperti ini ya terus rang yang bagian bawah juga di tepi atas jadi rang sisi atas ketemu rang bawah yang sisi atas lagi 32 cm jarak rang untuk genteng beton atau genteng cor genteng-genteng seperti ini biasanya di komplek perumahan ya mas bro ya kawan-kawan bisa lihat ini saya lagi di komplek perumahan juga banyakan genteng bawaan ya bawaan dari sononya pakai genteng beton nah jadi udah paham ya untuk jarak genteng beton jarak rang langsungnya 32 cm jadi nanti buat kawan-kawan bangunan yang mau mengerjakan rumah kebetulan atapnya genteng beton atau genteng cor dan ukuran panjang yang pentingnya sama ya 42 cm atau 42,5 cm tinggal ngikut ukuran hari saya tadi insya Allah pas ya jadi kawan-kawan nggak perlu ragu lagi ini saya sekarang lagi di dak talang ya mas bro ya ini di bagian belakang ada dak talangnya terus juga sekalian dak toren jadi dak talang sekaligus untuk dak toren tempat toren sebelah sini oke cukup ya mas bro ya semoga saja bermanfaat apa yang saya sampaikan terima kasih sudah menonton video saya yang mau bertanya seputar bangun rumah silahkan sorot-sorot di kolom komentar sampai ketemu video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati